Halo teman-teman, kembali bersama aku Teo, jadi kali ini kan aku seperti judulnya di Mayoka jadi hari ini hari pertama kita bakalan stay disini kira-kira lima hari gitu hari pertama ini kita mau ke apa ya tadi namanya, lupa jadi namanya itu Alcudia, jadi itu satu kota kecil tapi terkenal juga di Mayoka ini bagian atasnya Mayoka ya, terus kita mau ke tradisional marketnya jadi pasar tradisional ini buka cuma hari minggu gitu jadi kita kemarin dapat info dari salah seorang lokal gitu jadi kita disarankan ke situ, jadi aku akan ajak kalian lihat apa aja disitu, katanya marketingnya salah satu market yang terbesar di Mayoka gitu jadi dia ya belum tahu sih apa aja disitu, jadi aku akan tunjukin ke kalian terus kalian nanti kita mau ke tempat tinggi gitu dia itu pemandangan sih katanya, dari atas bisa lihat pulau Mayoka dan keseluruhan gitu cuma ya sepertinya salah, aku belum tahu, kita akan lihat sama-sama oke, ikut pejalan lato nah disini tuh banyak orang yang olahraga atau naik sepedaan gini jadi dia banyak sewa, tempat penyewa sepeda gitu ya bener-bener pulau, kalau menurut aku kayak, ini ya kayak Bali, Balinya Eropa nah, jadi kita udah di marketnya ini, ini banyak banget orang jadi ini cuma hari minggu nah terus ini adalah pintu gerbangnya, jadi ini bangunan lama gitu tuh, jadi gini bentuknya tuh ini masuk ke dalam marketnya, jadi ke dalamnya itu tuh ke ganggangnya itu, itu adalah tempat shopping streetnya nah ini rame banget orangnya nah ini rame banget orangnya nah ini sepatu khas Mayoka katanya, made in Mayoka gitu nah jadi itu adalah benteng pertahanannya, pertahanannya dari tahun middle age gitu lah kita masuk lagi ke dalam pasarnya ini adalah peta Alcudia jadi kita lihat, kita sekarang ada di Mandose kita di sini, jadi ini area historicalnya jadi kita pintu masuknya di sini, kita bakal masuk ke dalam, ini dia, pintu masuknya nah ini bentengnya gitu terus di luarannya itu pasarnya tadi nah ini kita masuk nih, kita udah keluar dari marketnya ini jalannya oh, oh, jadi ini adalah bibliotek apa namanya, perpustakaan jadi dalamnya seperti ini ini kita masuk lagi ke ganggang kecilnya ini ke kaset nah jadi kita akan mengelilingi si bagian historical area ini terus dia ada, ada poin-poinnya yang sepatu sejahara gitu cuman kita kayaknya gak ada petunjuknya gitu, jadi kita jalan aja jadi ini ada restoran tapas ikanis tapas pakai daging jadi di sini semuanya rata-rata ada bahasa Spanyalnya, terus ada bahasa Jermannya soalnya hampir semua wisatawannya itu orang Jerman ini lucu-lucu nih mangkuknya ya ampun ah, ini place constitutional jadi ini tempat makan sih basically terus terus itu ada dong pohon orange seperti biasa jadi cuacanya lumayan enak sih kalau ke sini spring jadi gak panas gitu jadi kalau summer sini kayak neraka nah ini tuh gerbangnya lagi ke marketnya ternyata kita muternya balik ke market kita akan cari jalan lain nah ini jalannya sunyi banget jadi ini kayak di malta yang itu loh yang pernah aku tunjukin yang si kota sunyi itu cantik banget kan jadi di depan rumahnya itu di gang-gangnya ini tuh bunga-bunga kecil gini ini gak tahu punya pribadi atau punya eh apa namanya dirancang pemerintah gitu tuh nah ini udah jalan mobil nah jadi itu adalah satu site disitu tapi ini juga bangunan tuh udah lah ngapain kesitu depannya tempat parkir tapi bagus ya sebelah sini tuh tapi bagus ya sebelah sini tuh nah ini adalah amphitheaternya ini kita mendaki ke atas nah jadi kita ternyata bisa tuh ada jalan untuk menghitari sirurum Tuhan ini si runtuhan bekas romawi gunung nah jadi disini kita bisa lihat pegunungannya itu terus disitu juga air lautnya kita bisa lihat pemandangan itu gunung-gunung terus di sebelah sini terus di sebelah sini perumahan warga keren banget woi jadi jalanan ini adalah apa namanya bentengnya benteng pertahanannya tapi dibangun jadi jalan gitu sempat untuk turis nah ini adalah tangga naik sama tangga turunnya tepat di gabongnya gitu ini bisa naik ke atas ini bisa naik ke atas tapi ditutup nah ini kita akan menyeberang ke area old townnya lagi terus itu depannya itu gereja nah ini adalah gerejanya ini depan gerejanya ini depan gerejanya ini depan gerejanya nah jadi inilah kantor wali kotanya jadi lagi masa pembangunan tuh nah jadi kawan-kawan ini udah selesai aku geling-geling kota Alkwideni Akwiden itulah namanya ya kan jadi bagus banget sih kotanya dia salah satu atraksi di pulau Malta ini eh pulau Malta rumpah masih teringat Malta pulau Mayoka jadi wajib datang kesini ya kalau kalian ke Mayoka gitu jadi banyak sejarahnya gitu jadi ini dulu kota pertahanannya Mayoka makanya masih banyak bangunan tua gitu yang romawi kuno gitu terus dari kota ini kita juga bisa ke pantai karena ini musim springnya jadi pantai tuh kayaknya bukan tempat yang tepat untuk dikunjungin gitu jadi dia itu kira-kira jalan kaki itu 20 menitan dari kota ini teman-teman juga sama sih Playa de Alkwida gitu tapi gak begitu deket ke kotanya gitu harus jalan jauh juga gitu nah ini di pantainya bagus sih cuman ya gak ada orang kayaknya kalo summer nih full bakal gak ada tempat jalan nih biasanya orang-orang disini nih yang aku seneng juga disini tuh jadi semuanya tuh rata-rata pake bahasa Jerman gitu loh di restoran juga kayak gitu terus di tempat turis info juga mereka semua tuh lancar bahasa Jerman gitu jadi ciamik soalnya disini semuanya yang datang orang Jerman sih jadi makanya gitu selamat menikmati nah ini kita di atas pormento namanya tempatnya pormento gitu jadi kita bisa melihat pemandangan ini laut terus sebelah sana tuh kota gitu terus ini bisa jalan lagi ke depan tuh terus bisa lihat pemandangan lebih cowok lagi nah dari sini kita bisa lihat itu si pemandangannya itu oke deh kawan-kawan aku ini hari pertama nanti aku akan ajak kalian juga ke hari kedua ketiga keempat dan seterusnya oke jangan lupa subscribe dan see you in my next video dadah Terima kasih